Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya miswan di channel Alhamdulillah Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial cara menghilangkan nama powerdirector Kita buka aja langsung aplikasinya Setelah buka kita coba ini ada contohnya Disini kita masih ada powerdirector Nah kalau kita dihilangin disini otomatis kita mengenali biaya Atau kita harus membayar tiap bulannya Nah gimana caranya menghilangin tanpa membayar Nah simak aja videonya sampai selesai Oke kita masuk aja langsung ke home lagi Disini kita langsung aja di google Klik disini powerdirector bundle Nah ini kita klik aja yang paling atas ini ya Paling atas klik jangan paling bawah Kalau yang bawah dia masih ada Nah disini kita langsung aja download langsung otomatis Setelah itu kita hapus dulu yang tadi ya Biar ga salah Kita hapus dulu Oke download Kita masuk lagi ke yang tadi Kita tunggu sampai Pengunduhan selesai Pengunduhan selesai Nah di powerdirector bundle Abis sudah terinstall Kita langsung aja Kita coba masuk langsung ke aplikasinya Masuk langsung disini Kita not know Jangan segera Kita langsung aja Contoh yang tadi Nah disini kita masih ada kan Bisa ada Gimana channel menghilanginnya Masih ada Akan sobat Kenyata akulah ada Tulang-ulang di Kenji Nah disini kita udah hilang ya Dengan cara kode itu Oke kita coba Render Video yang kedua Tunggu sampai renderingnya Selesai Silahkan buat kalian yang belum subscribe Bisa subscribe dulu ya Yang tombol yang merah yang di bawah Kita lihat Hasilnya tangan tadi Nah ini Nah ini produk Yang tadi yang masih Ya salam Warahmatullahi wabarakatuh Yang apalagi Bisa-bisa Masa yang sebang Directornya Kalau yang ini Kalau kita pilih yang Kedua Disini Nah Ini Sudah hilang Sekian tutorial dari saya Silahkan Selamat mencoba Jangan lupa Like Share Comment Dan Subscribe Nya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh